Tidak ada di atas kebaikan yang paling tinggi selain perasaan kebaikan kepada Allah dan perasaan kebaikan kepada hamba-hamba Allah SWT Dan tidak ada perkara yang paling buruk selain perasaan kebaikan kepada Allah dan perasaan kebaikan kepada makhluk-makhluknya Allah SWT Justru itu jaman sekalian hadirin di dalam majlis ini insya Allah kita saling berkhusutan sampai-sampai kata Sidina Umar Kalau saatnya kalian melihat seseorang melakukan hal yang aneh di depan anda, hal maksiat sekalipun, kata beliau carilah hatta sekaina ukuran Cari sampai 70, nudur halana, mungkin dia begini, mungkin dia lakukan hal ini dikarenakan begini Jadi dicari sampai 70, 70 udur, saking kita harus perasaan kebaikan sama orang, jangan main perasaan kebaikan sama orang Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang selalu berperasaan kebaikan terus sama orang lain Hadirin Al-Hadrat, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang sangat mulia tadi di majlis Al-Hikam di Al-Huda, itu dijelaskan sama Ustadz Hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW bersabda Dari kesempurnaan Islamnya seseorang, dari kesempurnaan Islamnya seseorang itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia Jadi kalau seandainya kita, ibadahnya kita, sholat setiap hari, lima waktu, puasa setiap siang Nah ini disini belum tentu Islamnya kita ini sudah sempurna atau tidak Selain kita tidak mengontrol, kalau seandainya kita sudah mengontrol ini perbuatan-perbuatan akhlak yang sama ada diri kita Berarti insya Allah Islam kita sudah sempurna Jadi tidak dikatakan orang yang sempurna sebelum dia mempergunakan waktu dia itu yang hal-hal bermanfaat bagi dia Kalau seandainya masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti masih belum sempurna Islamnya dia Justru itu di dalam hadis, dari sempurnanya Islam seseorang itu, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia Kata para ulama Barang siapa yang sibuk, selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia Maka dia akan ditinggalkan oleh hal yang bermanfaat bagi dia Justru itu dari berbicara, dari hal-hal yang tidak bermanfaat seperti bicara yang tidak bermanfaat Kadang-kadang bermain yang tidak ada bermanfaat Justru itu kata para ulama, di dalam kitab bidayah berhidayah dikatakan Tidak mungkin seseorang bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan lerangan Allah Kecuali dia mengatur waktunya, diatur waktunya, sekarang saya mau ngapain, sekarang ini saya mau bikin apa Kalau seandainya dia tidak bisa mengatur waktunya, tidak mungkin dia bisa mengerjakan perintah Allah s.w.t Justru itu penting sekali jamah sekalian, di dalam hidup kita, yang kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba Kita atur waktu kita, jangan sibukkan waktu kita hal-hal yang tidak bermanfaat Walaupun ada hal-hal yang kita pikir ini bukan ibadah Bagaimana kita bisa jadikan hal yang duniawi Bisa menjadi ibadah kepada Allah, yaitu dengan cara berniat yang baik Contohnya kita berbicara dengan orang Kalau kita pikir berbicara dengan orang tidak dapat pahala Justru itu kita niatkan dengan bicaranya kita sama orang lain Saya berbicara untuk menyambung silaturahmi dengan orang itu Menjadi ibadah kepada Allah, justru itu niat kata para ulama Niat itu merubah kebiasaan orang menjadi ibadah kepada Allah Kita makan, ini biasa, hal yang biasa kita makan Bagaimana ini makan ini menjadi ibadah kepada Allah Kita niatkan untuk menambah kekuatan semangat kita beribadah kepada Allah s.w.t Kita makan supaya, insyaAllah saya musulat 5 waktu Kalau saya banyak makan, insyaAllah 5 waktu di masjid setiap hari Jadi niat-niat itu hal-hal yang biasa Hal-hal yang kita lihat tidak bermanfaat Kita berenangkan dengan niat yang baik Mudah-mudahan dalam majlis ini kita selalu dibersihkan hatinya oleh Allah s.w.t Mudah-mudahan selama maulid, demi maulid, demi maulid Bertangkotik kita, kita kepada Nabi Muhammad Mudah-mudahan sunnah-sunnah Nabi Muhammad kita bisa lakukan Terakhir, sunnah Nabi Muhammad Sebagaimana setiap hari seperti itu Satu sunnah Ketika kita bangun tidur, kita disunnahkan oleh Nabi Muhammad untuk mengusap wajah kita terlebih dahulu Usap wajah kita, kemudian kita baca Kita usap wajah kita, kemudian pakai siwak Itu sunnahnya Pakai siwak, kemudian kita ke kamar mandi Ingin melaksanakan sholat tahajud atau sholat subuh Kita disunnahkan untuk pakai sendal Pakai sendal, kemudian pakai penutup kepala Sampai kita kalau tidak pakai sendal, tidak pakai penutup kepala Ini sunnah dari Nabi Muhammad Bahkan di dalam kitab ulama, di dalam kamar mandi ya Bukan di kamar, di dalam kamar mandi kita disunnahkan pakai penutup kepala dengan sendal Di dalam kitab Hidayatul Hidayat Orang yang selalu masuk kamar mandi tidak memakai penutup kepala Itu menyebabkan rontok rambut dia Rontok Kemudian menyebabkan misian Menyebabkan lupa, sering lupa Kadang-kadang kita orang ini masih muda selupa-lupa Dikarenakan masuk kamar mandi tidak tutup kepala Setelah itu, makin penutup kepala Kemudian sendal Dan kita amalkan sunnah-sunnah Nabi Ketika masuk ke rumah Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh